Intro Para Franciskan sebagai kaum biarawan menyembuhkan jiwa-jiwa Tapi penting memiliki jiwa yang sehat di dalam tubuh yang juga sehat Maka para Franciskan disini juga melakukan pelayanan medis Dari zaman Ottoman bahkan sebelumnya pada zaman Mameluk Pada saat itu dokter hanya ada sedikit bahkan tidak ada Sejarah Ordo Franciskan di Tanah Suci mencatat bahwa banyak saudara Franciskan Memberikan diri mereka untuk merawat orang-orang sakit Apotik di biara sang penyelamat di kota tua Yerusalem Adalah tempat untuk merawat orang-orang sakit sejak abad ke-18 Ini adalah lukisan yang mengagumkan karya pelukis Itali Paolo Gaidano dari tahun 1898 Bisa kita lihat bagaimana para Franciskan merawat orang sakit Sekarang kita sedang mengalami wabah corona Kita ingat juga bahwa pada masa lampau di Yerusalem Juga pernah terjadi beberapa kali wabah pes Apotik di biara sang penyelamat berfungsi hingga tahun 1915 Di dalamnya terdapat lebih dari 400 wadah dengan berbagai jenis obat-obatan Yang dipakai untuk merawat orang-orang Yahudi, Kristiani, dan Muslim yang sakit Banyak juga orang yang datang dari luar kota untuk mendapat perawatan di sini Karya seni ini sangat penting untuk melihat sejarah karya Franciskan Pada masa itu tidak banyak apotik di dunia Ini penting bagi kami untuk mengetahui bahwa pada abad-abad lalu Juga pada masa sekarang Para Franciskan adalah jembatan antara umat Kristiani, Muslim, dan Yahudi Di antara rak-rak buku di Perpustakaan Kustodi Tanah Suci Terdapat buku-buku tentang obat-obatan pada masa lampau Buku-buku ini berasal dari abad ke-15 Seluruhnya ada 1.300 buku tentang obat-obatan Antara lain dua buku ini Yang pertama dari tahun 1626 ditulis dalam bahasa Spanyol Di dalamnya kita bisa lihat lambang kerajaan Spanyol Yang kedua lebih kuno dari tahun 1604 ditulis dalam bahasa Italia Museum Tanah Suci akan menyimpan koleksi-koleksi dari apotik biara sang penyelamat Karya kesehatan adalah bagian penting dalam kehadiran para Franciskan di Tanah Suci Apotik ini ditutup pada awal 1900an Karena orang-orang tidak lagi dirawat dengan obat-obatan dari tanaman Tetapi dengan cara-cara yang lebih modern Karena itulah Franciskan bekerja sama dengan suster-suster Santo Yusuf Membuka beberapa rumah sakit di Yerusalem Museum Tanah Suci ingin menunjukkan peran gereja bagi kebaikan semua orang Terima kasih telah menonton!